Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Okay, thank you for joining Zoom meeting today. Yes, and today we are going to talk about conditional sentence if clause. In Bahasa Indonesia, ini disebut dengan kalimat pengandaian. Jadi kita di sini akan berandai-andai. Seandainya, jika. So, and today our topic is about conditional sentence type 1 and type 2. Kita akan membahas tipe 1 dan tipe 2 dulu ya. Jadi, first conditional sentence is a sentence which is used when the consequence probably happens in the future. Jadi, kalau conditional sentence type 1 itu yang merupakan bentuk kalimat pengandaian yang konsekuensinya memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena hal ini bisa terjadi karena masih ada kondisi realistiknya masuk akal untuk kemungkinan terjadi. Nah, you can see the pattern or the form of conditional sentence type 1. Coba perhatikan ini pattern atau format dari conditional sentence type 1 adalah if. If itu kan jika seandainya ya. Follow by simple presence. Ya, kemudian bisa diikuti dengan subject, will, may, can't, bisa juga seperti itu. Nah, you will see in the example below, here. Sekarang ada beberapa contohnya di bawah ini. Oke. Oke. Ya. Caranya adalah if I meet him, I will introduce myself. Kemungkinan terjadi enggak? Ya. Kemungkinan terjadi enggak? If I meet him, I will introduce myself. Ini sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi, jika saya ketemu dia, saya akan memperkenalkan diri. Nah, kalian bentuk patternnya di sini. Ya. Meat. Nah, you can see here. Meat and will. Nah. Oke. The second example. I will cook dinner tonight if you clean the house. Ya. Mungkin terjadi enggak? Coba di siapa tahu maksudnya apa kalimat ini? Maksudnya apa kalimat itu maksudnya apa? I will cook dinner tonight if you clean the house. Mungkin enggak terjadi. Mungkin ya. Saya akan masak malam jika kamu yang membersihkan rumah. If you rest, you may feel better. Ini juga. Jadi, semuanya ini merupakan if clause type 1. Sesuatu yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua adalah conditional sentence type 2. Ya. In this type, the sentence, ya. The sentence is just hypothetical situation. Apa itu hypothetical situation? Hypothetical situation adalah situasi yang tidak mungkin terjadi. Ini hanya angan-angan. Imaginary situation. Dan kayaknya kalian sering deh berangan-angan. Ih, kalau saya punya duit 20 juta. Kayaknya saya pengen beli motor baru deh. Ya. Tapi, tidak mungkin terjadi. Karena ini sifatnya hanya angan-angan-angan aja. Ya. Nah. Atau berangan-angan lain. Ih, kalau saya jadi pacar dia. Nah. Saya akan. Nah. Ini akan lebih jelas rumusnya ada di sini nih. Kalau di sini, kalian lihat. Sorry. Ini rumusnya beda nih. If. Kalau di sini simple present, ya. Oh. Simple present. Tapi kalau di sini, simple past tense. Nah, will akan berubah menjadi would. May akan berubah menjadi might. Can akan berubah menjadi could. Baru diikuti verb kesatu. Yaitu kata kerja dasar. Jadi, sekali lagi. Saya coba cek ya. Apa itu conditional sentence type 1? Apakah sesuatu yang mungkin terjadi? Atau hanya angan-angan type 1? Siapa bisa bantu? Ayo. Type 1 itu. Ya, mungkin terjadi ya. Nah, ini contoh-contohnya. If it doesn't rain, we will go to the library. Jika tidak hujan, kami akan ke perpustakaan. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi syaratnya tidak hujan. Gitu kan? Nah, sedangkan tipe kedua. Mungkin di sini pakai dozen ya. Karena ini simple present tense. Nah, di sini menggunakan will. Second conditional sentence. Tadi merupakan apa? Second conditional sentence. Sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya sebagai angan-angan atau khayalan saja. Contohnya, perbedaannya adalah will jadi would, may jadi might, can jadi could. Simple present menjadi simple past tense. Contohnya seperti ini. If I inherited a billion dollars, I would travel to the moon. Ayo. Apa artinya inherited? Ayo. Jika saya diwariskan billion. Satu million juta. Billion berarti miliar. Satu miliar saya akan travel berpegian ke the moon. Tapi tidak mungkin. Karena yang mengomong ini hanya berangan-angan. Ih, kalau diwarisi warisan. Nah, jadi di sininya bukan will lagi, tapi would. If I own a zoo, jika saya mempunyai kebun binatang, I might let people interact. Jika saya punya kebun binatang, saya akan biarkan orang-orang berinteraksi dengan binatang. Nah, di sini may jadi might, kan. Di sini o-nya pakai ed. Tapi mungkin tidak kamu punya kebun binatang. Nah, if I were you, I would continue my study. Ini kamu sering pakai dalam kegiatan sehari-hari. Kalau saya jadi kamu. If I were you. Jadi kalau ngomong, kalau saya jadi kamu. If I were you. Ini pakai would, kan. Berubah, kan. I would continue my study. Tapi kan kamu, kamu. Saya, saya. Beda, kan. Nah, if I had time, I would go with you. If she met. Nah, coba siapa bisa bikin kalimat. Kalau saya masih single, saya akan nikahi dia. Nah, tapi kenyatanya kan saya udah menikah. Terus gimana jadinya? Ayo, siapa bisa bahasa Inggris. Kalau saya masih single, saya akan nikahi dia. Tapi faktanya saya udah menikah. Jadi nggak bisa kan nikahin dia. Hanya berangan-angan aja, kan. Nah, oke. Oke, siapa bisa. Ayo. Jika saya masih single. Bahasa Inggrisnya apa? If I. If I single. Ayo, lihat di atas. If I were. If I were. Were. Single. A. Single. A single. A single. Iya. A single. Person. Ya. Saya akan nikahi dia. Gimana ya? Saya akan nikahi. Saya akan nikahi. I would marry her. Ya, tapi kan saya udah nikah. Jadi nggak mungkin nikahin dia. Nah, ini pengandaian. Nah, semuanya subject. Gunakanlah word ya. Catatan di sini ada catatan. All subjects use were. Nah, jadi semua subject jadi I was jadi I were. Ya. Kemudian she was jadi she were. Nah, seperti ini nih. Guna kamu. Ya. All subject use were. Itu catatannya. Nah, sekali lagi. Saya ulangi ya. Jadi if clause adalah kalimat pengandaian. Jika apa namanya? Tipe pertama sesuatu yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Tadi rumusnya subject ditambah simple present tense. Modal yang digunakan adalah will, can, atau may. Sedangkan tipe kedua itu yang tidak mungkin terjadi. Hanya angan-angan belaka. Jadi kita berimajinasi. Ya. Rumusnya subject. Tambah past tense. Modalnya adalah would. Will jadi would. May jadi might. Can jadi could. Nah, itu perbedaan tipe satu. Tipe dua. Nanti masih ada tipe tiga. Tapi enggak mungkin hari ini. Jadi kita bertahap dulu. Contoh kalimat gini. If I am thirsty, I will buy a cool water. Faktanya apa? Saya haus. Jadi saya membeli air dingin. Ya kan? If Melissa is busy, she will not cook for the lunch. Jika Melissa sibuk, dia enggak akan masak buat makan siang. Faktanya Melissa sibuk. Jadi dia tidak masak makan siang. Ini yang tipe satu. Yang tipe dua contohnya adalah seperti ini. Oke. Ini biar kalian jelas nih. Lihatnya saya besarkan aja deh. Nah. If I had wings, I would fly home now. Jika saya punya sayap, saya akan terbang pulang ke rumah. Wah. Nah. Kamu kan bukan burung. Berarti kamu enggak punya sayap. Nah. Di sini pakai pasten tuh. Head ya kan? Wheelnya berubah menjadi wood. Karena ini berandai-andai. Ih. Kalau saya jadi burung. Jika aku punya sayap, aku akan terbang pulang sekarang. Faktanya kan kamu bukan. Faktanya adalah, I don't have wings. So, I don't fly home now. Yang kedua. If I got hired by Microsoft, I would treat you lunch for a week. Jika saya dipekerjakan di Microsoft, saya akan traktir kamu makan siang selama satu minggu. Nah. Di sini pasten ya. Got. Nah. Di sini menjadi wood. Tapi faktanya gimana? Faktanya saya tidak bekerja di Microsoft. Jadi saya enggak traktir kamu makan siang selama seminggu. Nah. Ini contohnya. Perbandingan. Perbedaan antara if clause tipe satu dan if clause tipe dua. Do you have any questions? Kalian ada pertanyaan? Mohon ditanya yang enggak ngerti di mana. Ayo. Ada yang ingin ditanyakan? Tanyakan deh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaannya? Jelas semuanya? Atau kecepatan? Sayanya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan Siapa mau menjawab pertanyaan saya Nomor satu The police arrest him If they bla 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 Catch Mana tadi? Jadi menjawabnya berdasarkan tipenya ada disini Ini kan satu Berarti bikinnya tipe satu Jadi gimana? The police If they Catch him Siapa mau menjawab Can anyone answer the question number one? Ini gunakan tipe satu loh Gimana? Ada yang mau coba? Hello Hello Can anyone hear me? Bisa dengar saya enggak sih? Hello Hello Iya mister Nah, kalau saya bertanya Tolong dijawab dong Jadi saya tidak Bingung dengar apa enggak Gitu Ada yang mau ditanyakan enggak? Suaranya hilang mister Oh gitu Oke, do you have any questions? Is that clear? Apakah sudah jelas? Apakah jelas suara saya disana? Jelas mister Nah, oke Siapa mau coba jawab nomor satu? Atau kalau memang kamu masih enggak jelas Tanyakan saya Dimana enggak jelasnya Biar saya ulangi sekali lagi Oke Kalau memang tidak ada pertanyaan Dan kalian tidak respon Berarti saya anggap kalian paham ya Nah sekarang coba nomor satu Siapa mau coba menjawab nomor satu Di sini ada angka satu Berarti gunakanlah tipe yang pertama Kalau nanti ada angka dua Gunakanlah tipe yang kedua Seperti contoh di atas ini Ada satu Ada dua Ada satu Ada dua Seperti ini Nah sekarang nomor satu The police Arrest him If they Catch him Ini kata kerja yang di dalam kurung ini yang digunakan Siapa yang mau coba menjawab Gunakan tipe yang ke satu Polisi akan menangkap dia Jika mereka Polisi akan menahan dia jika Polisi itu menangkap dia Mister Saya mau coba jawab yang nomor satu Silahkan The police God Arrest him Arrest him If they Would Eh Tipe satu Tipe satu Tipe satu Would Catch him Saya kasih jawabannya yang benar ya Tadi jawabannya sudah bagus Tapi kurang-kurang God sama The police will Arrest Arrest him Him If they If they Nah disini tipe satu Jadi if they catch Got Enggak Catch Tetap Catch Catch Ini jawabannya nih Will Arrest Him If they Catch Tetap gak berubah Ini saya lihat Saya kasih Jelaskan lagi ya Tadi kan kita bilang Kalau Tipe ke satu Gunakanlah Will Ya Gunakanlah Will Nah setelah Will Ya setelah Will Baru kata kerja Dasar Arrest disini Baru If they Catch Him Jika The Polisi akan Menang Menahan Dia Jika mereka Menangkap Dia Jadi kalau Arrest itu kan Menahan Catch itu Menangkap Mungkin gak terjadi Mungkin makanya Tipe ke satu Nah nanti ada Angka dua Berarti bikinlah Tipe kedua I Coba contoh Tipe kedua Nomor tiga Siapa mau Coba-coba Will itu Hanya satu Digunakan Disini Jadi setelah If itu disini Gak boleh pakai Will Willnya hanya Disini aja Ya bisa Di Depan Atau di tengah Sebetulnya Nomor tiga Tipe kedua Siapa mau Coba Coba diartikan dulu Kedalam bahasa Indonesia Saya akan Marah Jika dia Membuat Lebih banyak Kesalahan Itu nomor tiga Artinya seperti itu Siapa mau Coba jawab I will Be angry If he Sorry Amel Ini tipe kedua Berarti pakai Will atau would Would Nah gitu Kan rumusnya Ada di atas I would Be Angry Angry If If he Nah he pakai Apa tadi Disini ada Made Ini harusnya Make I would Be angry I would Be angry If he Membuat Bentuk kedua Dari make Apa Made Iya Tadi ada jawabannya Sebetulnya Nah Nah ini kamu lihat Tuh I would Be angry If he made More mistake Ini tipe kedua Bentuk lampau Disini pakai Wood Jelas ya Ini boleh pakai Wood Boleh pakai Might Boleh pilih Salah satu Sebetulnya Tapi yang umum Pakai Wood Biasanya Dimana Sekarang untuk berikutnya Ini kalian gunakan Will Atau Wood Ya kalau tipe satu Will Tipe kedua Wood Baru kata kerjanya Seperti apa Nanti kalian buat Seperti ini Ya ini semuanya Ada di Google Classroom Ya Nanti kalian buka Terus kalian baca lagi Oke Ada yang ingin ditanyakan Sebelum kita keluar Dari Apa Screen ini Enggak ada Mister Oke Thank you very much Kalau memang tidak ada Yang ingin ditanyakan Now That's about If Klaus Type 1 And type 2 Ya Now I need to take a picture of you Saya mutuh Foto kalian I need to take a picture of you Please Turn on The camera I need to take a picture of you I need to take a picture of you